10 mm ini dibaca berapa nah ini kita lihat mana yang lurus ini yang lurus 75 berarti 10 mm 75 sama seperti ini ini kita hitung berapa ini 24 25 mm komanya karena ini yang sejajar adalah 50 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Happy Craft nah kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membaca skit mati skit mati ini adalah alat penting untuk mengetahui ukuran suatu material nah itu ukuran dimensi suatu material nah sebelum kita ketahui dulu kita harus tahu ukuran-ukuran yang ada di skit mati ini ini menggunakan ukuran sentimeter ini panjangnya nanti sentimeter seperti ini 8 cm ya 9 cm terus ini nanti akan kita hitung komanya ini seper milimeter 0,05 mm ini ketelitiannya seperti itu semua kita baca kita baca seperti ini ini 5 cm sebenarnya ini secacar terus dengan yang atas seperti ini 4 cm 1,5 cm nah tapi ada keakalannya suatu saat itu kita terhitung seperti ini nah seperti ini ini terhitung 1,5 cm tapi ada lebihnya ini ada 0,0 nah ini kita bisa lihat mana yang secacar ini yang secacar ini 75 berarti ini tertulis 1,6 atau 16 mm eh sorry 15 cm 15 mm koma 75 seperti itu terus seumpama seperti ini nah kalau ini lurus ini lebih nah ini lurus nah ini lurus ini berarti 10 mm ini lebih seperti ini ini dibaca berapa nah ini kita lihat mana yang lurus ini yang lurus 75 berarti 10 mm koma 75 sama seperti ini nah ini kita hitung berapa ini 24 25 mm komanya karena ini yang sejajar adalah 50 jadi 25 50 mm seperti itu teman-teman sudah paham oke kita coba ke suatu benda coba kita hitung kurbaut ini nah ini kan ada seperti ini 5 mm lebih ini ini kan ada sejajar jadi 5 koma 75 milimeter seperti itu ini panjangnya ini 10 11 12 13 13 koma mana yang sejajar 50 betul 50 berarti 13 koma 50 milimeter nah seperti itu teman-teman oke sudah paham semua semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe nya sampai ketemu di tutorial berikutnya kita bisa berbagi ilmu soal teknik listrik maupun kerajinan bahkan soal service hp oke thank you terima kasih terima kasih telah menonton video ini sampai ketemu di video tutorial berikutnya sukses selalu selamat menikmati terima kasih terima kasih